Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abilemaiwa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video informasi yang sangat penting pada hari ini Kembali lagi kami akan berbagi Mengupdate informasi terbaru untuk rekan-rekan guru honorer Jelang seleksi P3K Guru tahun 2022 Yang mana di sini Bapak Ibu bisa melihat ya Atau mungkin ada yang penasaran Untuk mengecek ya peserta P3K Guru Baik yang sudah passing rate maupun yang tidak lulus Di setiap sekolah ya dalam satu instansi Tentunya ini sangat penting Agar Bapak Ibu bisa mengetahui Terkait guru-guru yang lolos passing rate Yang ada di suatu sekolah Beserta dengan formasi yang tersedia Nah di sini kami akan mencoba Berbagi Bapak Ibu ya Bagaimana cara untuk mengecek Cara simpel sih sebenarnya ya Cara simpel untuk mengecek Nama peserta P3K Guru Passing rate dan TL tidak lulus Di setiap sekolah Lengkap dengan nilai tahap 1 dan 2 Nah kenapa kita katakan Kita perlu untuk melihat nilai tahap 1 dan 2 Ini berpotensi Bapak Ibu ya Karena nantinya di seleksi P3K Guru tahun 2022 Tentunya itu akan diperhitungkan juga nilai Jika dalam satu sekolah itu ketemu Dua pelamar prioritas Dengan kategori yang sama Misalkan dalam satu sekolah itu Ada satu formasi yang diperbutkan Ada dua guru passing rate Sama-sama THK 2 Tentunya yang dilihat adalah Nilai Nilai terbaik diantara keduanya Baik tanpa panjang lebar lagi Kita langsung saja to the point Jadi di sini Bapak Ibu Untuk mengingatkan saja Terkait mekanisme Penempatan guru yang sudah lolos Passing rate tahun 2021 Sebenarnya simpel ya Bapak Ibu sisa berpodoman Di materi yang kami sampaikan pada hari ini Di sini ada empat Bapak Ibu ya Ada empat yang akan selalu menjadi rujukan Kita ya Dalam memahami terkait Mekanisme penempatan Guru lolos passing rate Di tahun 2021 Yang mana Yang pertama itu Bapak Ibu adalah 193.000 guru yang telah memenuhi Nilai ambam batas Pada seleksi P3K Guru tahun 2021 Ditempatkan di satuan pendidikan Itu berdasarkan Kebutuhan ya Berdasarkan kebutuhan Dan kuota yang tersedia di daerah Tanpa mengikuti ujian kembali Jadi nantinya Bapak Ibu Yang masuk dalam kategori Guru lolos passing rate Itu nantinya Bapak Ibu itu Akan ditempatkan ya Di satuan pendidikan Berdasarkan kebutuhan Berarti berdasarkan kuota yang tersedia Nah tentunya itu Sudah tidak mengikuti lagi Ujian seleksi Seperti itu ya Untuk guru passing rate Kemudian yang kedua adalah Mekanisme penempatan yang kedua adalah Individu Itu ditempatkan di tempat tugas masing-masing Sepanjang kebutuhan tersedia Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya Maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan Nantinya ketika guru passing rate itu Di sekolah induknya tidak ada lagi kuota formasi Nantinya PPK dan pansel nas Akan menempatkan Bapak Ibu ya Akan menempatkan pada Satuan pendidikan yang membutuhkan Dalam satu instansi Atau memungkinkan Untuk ke instansi lain Kan seperti itu logikanya Bapak Ibu ya Nah jika misalkan dalam satu instansi Ada sekolah yang masih sangat kekurangan guru Sedangkan di sekolah Bapak Ibu itu Sudah tidak ada formasi Maka Bapak Ibu bisa Dibawa atau ditempatkan ke sana Seperti itu ya Nah terkait dengan penempatan guru Lolos passing rate tahun 2021 Itu ada dua Ada dua penilaian Bapak Ibu ya Nah yang pertama itu adalah Ditempatkan berdasarkan urutan kategori Nah kita ketahui bahwa guru lolos passing rate itu Ada empat kategori Yang pertama itu adalah THK II Honorar Negeri Lulusan PPG Dan Honorar Swasta Nah jadi di antara keempat kategori guru PG ini Yang paling pertama diprioritaskan untuk mengisi formasi adalah THK II dulu Kemudian berturut-turut guru honorar negeri Lulusan PPG dan guru honor swasta Nah ketika dalam satu sekolah itu ada kategori yang sama Misalkan sama-sama THK II Atau sama-sama guru honorar negeri Maka nantinya Yang akan mengisi formasi pertama kali adalah Didasarkan pada urutan ya Urutan berdasarkan nilai Yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 Tentunya Kita berpodoman untuk sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 Dan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Kan seperti itu logikanya Bapak Ibu ya Jadi ini empat mekanisme Apapun rakor yang terjadi Di Pemda Tentunya akan berkembali lagi ke sini Bapak Ibu ya Akan kembali lagi ke sini Kembali lagi ke empat mekanisme ini Nah mekanisme penempatan Itu tetap ya Ditopang oleh Kota formasi yang tersedia di daerah Nah disini jelas ya Kota formasi yang tersedia di daerah Logikanya seperti itu ya Oke Nah sekarang Kami ingin memberikan sedikit informasi Bagaimana sebenarnya cara untuk mengecek sekolah Yang di dalam itu guru Apa namanya Sekolah yang masih tersedia kota formasi Dan PG ya Ada guru yang PG dan tidak lulus Lengkap dengan nilai Baik itu tahap 1 dan tahap 2 Oke kita langsung lanjut Nah kita ambil satu contoh ya Di sini Yaitu di Pemkot Samarinda Caranya Bapak Ibu bisa memperhatikan disini ya Caranya disini untuk melihat Kota formasi di setiap sekolah Sebenarnya simple ya Bapak Ibu silakan unduh saja Hasil seleksi tahun lalu ya Tahun 2021 Di sini Bapak Ibu bisa melihat nama sekolahnya ya Nah ini kan nama sekolah SMP Negeri 11 Samarinda Jumlah Apa namanya Jumlah disini satu Nah jadi sudah ketahuan Bahwa sisa formasi tahun lalu itu satu Nah disini pelamarnya kita perhatikan Ini keterangannya T.L. Bapak Ibu ya T.L. Tidak lulus ya Tidak lulus Berarti secara otomatis Untuk di SMP Negeri 11 Samarinda itu Masih ada sisa kuota formasi Untuk formasi guru agama Islam Jadi akan ada nantinya Bapak Ibu ya Jadi sudah dipastikan Nantinya di seleksi Tahun 2022 Untuk penempatan ya Penempatan guru passing rate SMP Negeri 11 Samarinda ini Bisa menjadi salah satu sasaran Untuk guru-guru Ijasa agama Islam ya Atau ahli pertama guru agama Islam Karena disini masih ada satu slot formasi Sedangkan di tahun kemarin itu Tidak ada yang mengisi Kan seperti itu ya Oke kita lanjut lagi Bapak Ibu ya Nah disini juga Masih di SMP Negeri 11 Samarinda Bapak Ibu bisa perhatikan ya Disini lengkap ya Disini ada jumlah formasi 2 Ya Seperti itu ya Jumlah formasi 2 Satu ya Nah Kemudian Kelompok Jabatan Guru 1 Hali pertama guru Islam Nah disini Apa namanya ya Bapak Ibu bisa memperhatikan Disini Ada Keterangan ya Disini ada keterangan P3 P3 TL TL Ya berarti kita perhatikan disini semua TL ya Nah Jadi secara otomatis Di sekolah ini Itu masih bisa dilamar formasinya Bapak Ibu ya Karena Tidak ada guru yang mengisi formasi itu Di tahun 2021 Kalaupun disini ada yang passing rate ya Sama-sama P3 Tetapi tidak lolos ya Tidak lolos Tidak lolos menjadi ASN Karena dia passing rate P3 ya Yang lainnya TL Nah untuk melihat nilainya disini Bapak Ibu bisa langsung Lihat disini ya Nah Bapak Ibu bisa perhatikan Nilai-nilai yang ada disini Jadi sudah sangat gampang ya Jadi sudah sangat gampang ya Bahkan untuk nama-nama Bapak Ibu juga bisa melihat Oh si A, si B, si C Yang mendaftar di sekolah tersebut Nah ini nilainya Keterangannya dia P3 Keterangannya dia tidak lulus Nah itu sangat mudah Bapak Ibu ya Nah seperti itu Kemudian bagi rekan-rekan guru Yang ingin mengecek Semacam cek formasi kosong ya Untuk P3K Bapak Ibu bisa Mengunjungi masing-masing BKPSDM Instansi setempat Bapak Ibu sisa ketikan di google BKPSDM Kemudian kabupaten kota apa Disitu Bapak Ibu bisa mendapatkan Beberapa informasi terkait P3K Guru tahun 2022 Termasuk formasi ya Untuk saat ini mungkin belum ada Tetapi kedepannya pasti ada Bapak Ibu ya Seperti itu Formasi-formasi ini Yang bisa dilamar untuk instansi Atau kabupaten ini Untuk terutama untuk guru honorer ya Untuk pelamar prioritas seperti itu Kemudian berikutnya Bapak Ibu juga bisa mengecek Info lowongan P3K Guru tahun 2022 Melalui laman SSCISN Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi SSCISNBKN.co.id Nah disini Bapak Ibu bisa melihat di bagian layanan informasi Nah disini ada info lowongan Kontakt instansi Periode jadwal ujian dan hasil seleksi P3K Disini lengkap Namun biasanya untuk mengecek formasi Atau formasi di setiap instansi di Indonesia Biasanya kita kan mengklik ya Mengklik ini info lowongan Ya kita biasanya mengklik info lowongan Tetapi untuk saat ini Itu belum terbuka Pada saat kita mengklik ini Maka tidak ada apa-apa yang muncul Jadi intinya seperti itu ya Jadi nantinya kalau misalkan Sudah rilis SSCISN versi 2022 Nantinya Bapak Ibu bisa langsung mengecek Di layanan informasi Terkait info lowongan Di setiap instansi yang ada di Indonesia Untuk P3K tahun 2022 Jadi admin yakin bahwa nanti Tidak akan jauh berbeda menu nya Bapak Ibu ya Termasuk untuk mengecek info lowongan Di SSCISN Oke mungkin cukup sampai disini informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya